Hai Oke ketemu lagi dengan saya tutorial kali ini kita masih pada tutorial membuat warnet ya di sini kita akan membuat CPU oke di sini kita menggunakan objek cube yang sudah disediakan oleh Blender langsung saja kita masuk ke edit mode nah ini sudah ada kita bahkan vertex face kemudian kita bentuk seperti layaknya CPU ya pada umumnya seperti ini jika dirasa sudah cukup bisa kita hilangkan seleksinya dengan cara tekan shortcut A kemudian kita buat garisnya untuk tonjolan ya agar lebih terbentuk CPU-nya tekan tekan Ctrl plus R untuk membuat garis seperti ini kita klik kiri satu kali lalu kita geser sampai sini ini jika sudah kita buat lagi garisnya seperti tadi ya untuk di samping-sampingnya dan di atas dan bawah jika sudah dibuat kita buat garis dulu pada bagian depan CPU-nya seperti tadi di samping-samping ya di samping-samping ya oke jika sudah kita kembali ke samping ubah ke vertex face kemudian kita tarik kita seleksi dulu bagian tengah kemudian kita tarik keluar nah seperti ini agar terlihat lebih berbentuk ya sebelum itu kita kembalikan dulu kemudian kita tekan shortcut E atau exclude lalu kita tekan shortcut S atau scale ke dalam jadi seperti ini kita batalkan sebelum itu kita seleksi dulu lalu kita dorong ke dalam sedikit saja sedikit saja kemudian kita tekan shortcut E atau exclude jika sudah kita tekan shortcut S atau scale kita tarik ke dalam kita kecilkan ya kecilkan nah seperti ini lalu kita tarik keluar scale sedikit scale sedikit seperti ini ini akan tampak seperti casing yang dapat dibuka ya akan lebih bagus jadinya ya jadi dapat dibuka kita melalui di sini ya oke jika sudah kita seleksi yang bagian depan kita tarik ke depan agar lebih menonjol ya nah seperti ini jika sudah 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 oke jika sudah kita bisa menambahkan seperti CD ROM di sini kita buat garisnya di sini kita buat garis oke kita buat garisnya lagi ctrl plus R sebentar ya nah di sini kemudian kita buat garis lagi di pinggirnya seperti ini oke sebentar kita kita samakan ya kita masuk ke vertex verse lagi kemudian kita dorong ke dalam sedikit saja nah salah sebelum itu kita tekan shortcut E atau exclude dahulu lalu kita dorong ke dalam oke kemudian kita tekan exclude lagi atau shortcut E dan tekan S atau scale mengecilkan ya jika sudah kita tarik kita scale lagi dikit oke maka akan terlihat seperti ini akan terlihat ada CD ROM ya dalamnya kita buat tombolnya di bagian sini kita beri garis oke kita buat lagi garisnya nah disini kita buat garis lagi untuk bagian tombol seperti ini oke kita masuk ke vertex verse lagi kita seleksi yang ini ya yang telah kita buat kita dorong ke dalam dan itu kita tekan shortcut E atau exclude dahulu lalu kita dorong ke dalam dan kita tekan shortcut E lagi keluar dan jangan lupa kita scale kita atur agar lebih pas ya oke seperti ini disini kita tidak menambahkan buat klopidis ya karena sudah jarang sekali ada yang menggunakan klopidis kita coba kita coba jingkalkan sebentar oh dia akan mengikut ya oke kita coba seleksi lalu kita kecilkan ini terlalu lebar nah seperti ini cukup oke untuk bagian belakang power port portnya ya akan saya bahas di tutorial selanjutnya kita buat dahulu tempat portnya disini kita tekan shortcut E atau exclude ke dalam kemudian sebentar kemudian kita tekan shortcut E lagi atau exclude keluar jangan jangan lupa kita scale oke seperti ini nah sudah disini kita akan buat bagian power dan power ya tapi nanti oke terima kasih selama nonton semoga bermanfaat at